Welcome back to the central voice, back lagi bersama imam kiku aja karena kali ini ada berita yang menyenangkan sekaligus ya bisa dibilang gak menyenangkan tapi itu subjektif ya buat teman-teman yang biasa udah invest di crypto terutama ethereum guys nah ethereum itu merging ya, kita refresh lagi untuk countdown ya disini nah udah 3 jam 25 menit di jam 10 lewat 10 menit ya itu pagi ini ya, ini jam WIB ya guys ya di Jakarta guys kalau untuk perbandingannya, jadi otomatis kurang lebih ini jam 1 ya jam 1 itu udah mulai merging ya, jam 1 siang ini mergingnya udah happening dan dari merging ini sebenernya apa sih mergingnya itu sebelum kita lihat dan ngebahas apa yang terjadi setelah merging dan lain-lainnya jadi kalau secara sekilas dari grafiknya disini ini proof of work dari konsensus ethereum yang lama di upgrade ke jadi proof of stake untuk transaksi, aplikasi, smart contract dan saldonya itu tetap berjalan seperti biasa tidak ada perubahan hanya saja konsensusnya atau mekanisme blockchainnya itu diganti aja guys tapi sisanya tetap berjalan seperti biasa jadi saat posisi merge diganti ke proof of stake yang dimana sudah disiapkan dari beacon chain tempat dimana teman-teman nge-staking ethereum kalian di aplikasi-aplikasi node seperti lino stake terus rocket pool dan juga anchor staking guys ya nah itu udah disiapkan dan langsung dimasukkan ke proof of stake yang dimana disini kalian udah mulai bisa unstack ya harusnya sih gitu ya dan udah mulai ada sistem sharding dan kalau dilihat disini ada beberapa miskonsepsi yang memang teman-teman itu sering banget hadapi waktu saat isu-isu merging mulai happening ya yang pertama adalah untuk menjalani node itu harus banget membutuhkan 32 eth ya atau menjalankan server ethereum 2.0 ya ternyata enggak juga gitu dan enggak perlu ethereum ya sebenarnya kalian langsung jalanin-jalanin kodenya aja gitu ya kurang lebih seperti itu dan juga ada miskonsepsi mergingnya bakal ngurangin gas fee dan juga bakal lebih cepat padahal sebenarnya enggak karena yang diganti disini cuma adalah mekanisme blockchainnya atau istilahnya konsensusnya ya dari proof of work yang dimana main pakai alat mining ke proof of stake yang borni pakai staking jadi untuk kurangin cost listrik peralatan dan server jadi lebih murah biaya listriknya aja tapi biaya transaksinya enggak juga dan enggak lebih cepat gitu ya gitu dan ini withdraw stack itnya itu bisa di unstack tapi belum bisa di withdraw banget ya jadi bener-bener ada proses upgrade lagi namanya Shanghai upgrade ya yang masih ditunggu untuk sistem mekanisme staking finalisasinya dan juga nanti validator itu belum juga dapat earning katanya tapi sebenarnya ketika account mainnetnya udah dikontrol validator rewardnya dan fee tipsnya atau MBVnya itu mulai dibayarkan dan juga kalau misalnya penarikan dari staking yang tadi udah diperbolehkan staker bisa keluar langsung all-in tarik ya eh bukan all-in ya bahasanya harusnya all-out ya all-out semua stakingnya ditarik semua dari end to point all gitu ya untuk stakingnya karena udah capek ya staking hampir 2 tahun tapi enggak ke unstack-unstack gitu ya nah tapi ternyata enggak juga katanya di limit karena supaya ada sekuritas yang terjaga jadi enggak langsung jebol gitu ya dan juga APR stakingnya tuh enggak akan meledak sampai 50% dan bahkan 20-200% ya jadi mungkin range-nya range-range hehat doang ya kalau kurang lebih menurut kalian komen aja kira-kira APR atau bunga staking di ethereum 2.0 itu berapa sih rata-ratanya ada yang bilang 3, ada yang bilang 4, ada yang bilang 5 enggak tahu juga ya guys ya gitu dan juga nantinya ada yang bilang oh mergingnya bakal ada downtime atau blockchainnya bakal berhenti sementara ternyata enggak juga gitu malah sebenarnya bikin berjalan seperti biasa dan mencegah adanya downtime kurang lebih gitu nah istilah itu 0.0 itu diganti jadi merging ya gitu jadi ini ada istilahnya ethereum yang pertama yang sekarang kita pakai dari kemarin-kemarin sampai hari ini mau merging itu baru execution layer dimana untuk menghandle atau melakukan transaksi dan eksekusi aplikasi yang kedua adalah konsensus yang dimana untuk mengupdate-nya ke proof of stake berarti ada dari istilah ini kemungkinan tuh bakal adanya ethereum versi 3 kali ya enggak tahu juga gitu ya kalau dari penangkapan gua sih kayak gitu ya komen di bawah menurut kalian apakah persepsi gua salah atau enggak nah dan kalau teman-teman lihat kalian search disini untuk soal itu 0.0 ya ini menarik banget banyak spekulasinya juga bahkan ada ya model on defense juga gitu ya yang berspekulasi gitu bahkan space-space udah mulai berterbangan ini cukup menarik juga ya udah mulai rame gitu dan ini banyak juga yang spekulasi bilang kalau habis the merging bakal ada yang complain ada yang bafat atau masih ya hal-hal negatif gitu soal itu 0.0 padahal belum tentu juga bahkan ada yang buat konspirasi teori yang gak pasti ya gitu jadi kalau teman-teman sendiri habis merging tuh kira-kira pada ngapain ya gitu ya dan sampai ada meme-nya ya nanti ethereum yang proof of work-nya jadi wrap it ya ini bukan fit lagi ya ini lucu juga sih tapi ya kita lihat juga dan ini ada akun palsu juga kepala sampai scammer-scammer gini kalian harus hindari ya bukan vitalik it asli gitu ya ini cuma bisa disetting aja namanya kayak gini ya dan ini giveaway-givouay palsu gini kalian harus hindari karena yang ada taruh outlet kalian di 1.2 guys gitu yang pastinya vitalik udah announce 12 jam lagi ini tadi malam ya sampai berjaya yang dimana nanti kita bakal bahas soal difficulty-nya ini kita masih lihat-lihat spekulasi-spekulasi apa aja yang kita nemuin dia teriung dan dia bilang malah miner itu jual gak bakal jual sampai 50% ya malah ekspetasinya cuma ya 5-10% dari total supply saat ini yang menjual jadi turunnya dikit gak terlalu parah kalau pun dia nah kalau kita lihat disini dari crash market kemarin di winley chart sampai hari ini sebenarnya turun earth merge ya itu cuma bentar doang sempat nyentuh angka 2000 di kemarin hype-nya dan miner-miner penjual tapi tidak berdampak terlalu banyak ya mungkin karena udah market terlalu bear dan salah satu hype yang mungkin bisa menyenangkan orang di kalah bear market itu adalah ethereum merge gitu bagi crypto-crypto normies orang awam atau retailer gitu jadi ya wajar aja gitu guys dan uniknya kalau dilihat disini banyak yang bilang ethereum merge ini bakal menggantikan konsep bitcoin ya dia bilang ethereum bakal deflanatory tapi ini gak yakin apakah benar jadi deflanatory gitu ya dan orang-orang pun juga bakal bilang kalau beberapa crash yang untuk bitcoin itu tetap yang bakal survive sisanya ya gak yakin ini bener-bener spekulasi banget gitu ya nah kita mungkin cukup aja bahas spekulasinya oh ya jangan lupa nih yang tadi gue bilang hati-hati mas kemar sekali lagi mengingatkan setelah merging ethereum ini kalian gak perlu ikutin postingan-postingan yang menarik tiba-tiba dapat reward atau airdrop yang ngaku-ngakunya ethereum 2.0 dari scammer enggak jangan ya yang ada kalian punya crypto itu bakal di sedot nah langsung aja jadi di ethereum merging ini atau ethereum 2.0 itu total terminalnya itu bakal dinaikin ke angka segini ini panjang banget gue gak tau nyebutnya miliar atau triliunan tapi intinya segian ini yang udah gue tandain di video dan dia bilang katanya rewardnya itu bakal dibuat setinggi bungin tingkat kesulitannya untuk para miner yang untuk masih menggunakan ethereum proof of work jadi saat merging nanti ya kemungkinan besar kalau difficulty ya udah dipentokin ya artian antara gak bisa di mining kalaupun bisa ya gak untung-untung banget kalian capek-capek buang-buang listrik ya bayar alat listriknya mahal-mahal nah ini grafik detilnya itu ada disini nah ini tampilannya dan kalian juga bisa bikin prediksi kalian sendiri disini dan ini ada kalau mau join merge viewing partinya buat nonton bareng-bareng tapi kayaknya gak perlu ya karena terlalu makan selain total kesulitan miningnya itu dipersulit sampai maksimal hash rate untuk miningnya itu bakal mau di stabilin di angka segini dan mungkin bisa turun juga untuk hash rate dari miningnya selama bertahun-tahun itu selalu naik turun dan mungkin kedepannya bakal turun semua nah ini githubnya untuk prediksinya kalian bisa masukin di githubnya prediksi kalian kayak gimana yang kalian bisa ketik disini apakah dari segi codingnya ataupun cuma dari segi harga dan lain-lain kalian bisa masukin disini dimana kalian tinggal klik di link ini dari link bordel.wtfn nah terus ini ada artikel dibilang kalau merging buat orang-orang awam atau orang-orang yang biasa gunain sehari-hari di ethereum itu dampaknya apa sebenarnya dampaknya itu sebenarnya tidak membuat ethereum cepat sebenarnya sudah dijelasin di miskonsepsi yang ada di artikel official disini ethereum .org dan juga bakal tidak ada transaksi yang lebih murah tujuannya memang gas fee itu tetap harus sesuai dengan harapan supaya ada reward yang dibayarkan untuk para staker dan juga validator gitu guys mungkin kalau dimurahin bisa aja tapi mungkin di next upgrade kita enggak tahu next upgrade yang sahai itu bakal kayak apa dan terakhirnya disarankan oleh developer core di ethereum jangan pernah staking ethereum di exchange katanya bakal merusak network karena sama aja bikin mekanisme beaker chain yang dimana jadi ethereum 2.0 atau ethereum words yang baru ini jadi kayak dua kali kerja gitu jadi malah tidak directly jalan dari node kalian tidak berpartisipasi langsung secara komunitas atau secara user untuk memajukan network ethereum dari segi transaksi lewat staking kalian malah diwakilin pakai exchange meskipun tetap ada orang tetap pakai exchange karena merasa oh kan ada customer service ya gue merasa lebih aman bla bla dan sebagainya ya tapi semua balik ke resiko masing-masing guys alright komen aja di bawah nanti jam 1 siang mereka bakal merging dan gue bakal upload ini spesial biasanya gue upload jam setengah 6 maghrib ya hampir mau maghrib tapi kali ini gue akan upload jam 1 pas karena bertepatan dengan merging semoga kalian suka desentra boys signing out let's go everyone